Jenazah Almarhum Kapten Puludarmawan korban meninggal dalam kecelakaan pesawat di Tangerang Selatan. Tiba di rumah duka di Dusun Ngasem, Desa Jatis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Sumaram pada Senin 20 Mei sore. Kedatangan ambulans pengantar jenazah Almarhum puluh disambut isak tangis keluarga, kerabat, dan pelayat yang hadir. Kepergian Puludarmawan meninggalkan duka medalam bagi keluarganya lantaran sosoknya yang dinilai penyabar dan akrab dengan siapapun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Reza Gustaf, reporter dari Tribun Jatan. Silakan dengan laporan Anda, rekan Reza. Baik, terima kasih Rima yang bisa disampaikan kali ini. Salah satu penumpang, yaitu kapten pilot dari pesawat yang kecelakaan di Serpong, Tangerang Selatan kemarin, Minggu, merupakan warga Kabupaten Semarang. Puludarmawan merupakan seorang instruktur pilot yang bekerja di sebuah sekolah penerbangan di Jakarta yang saat itu sedang bertugas. Dan setelah berita kabar dari kesalahan tersebut, pihak keluarga di Kabupaten Semarang, ya tepatnya di Kecamatan Bandungan, langsung mengonfirmasi, mengklarifikasi, hingga kemudian akhirnya dipastikan bahwa Puludarmawan meninggal dunia, hingga akhirnya pihak keluarga mengelar pengajian dan menunggu jenazah tiba. Selama itu jenazah dari Puludarmawan sendiri setengah didetifikasi, diperiksa oleh KNKT ya, hingga akhirnya diantar atau tiba di Kabupaten Semarang kemarin Senin ya, sekitar pukul 15.00, dan dimakamkan di TPU, tempat pemakan umum di sekitar rumah yang berjarak sekitar 2 km dari rumah duka. Untuk suasana rumah duka sendiri, dari pantauan kami, pihak keluarga ini sangat shock ya, terutama ayah dan ibu, orang tua dari Puludarmawan, karena Puludarmawan ini cukup dirindukan ya, cukup dirindukan karena sudah lebih dari satu tahun tidak pulang ke rumah, tidak bertemu dengan sanak saudara dan keluarga, hingga akhirnya mendengar kabar duka tersebut. Kita semua juga turut berduka cita ya, atas kabar dari meninggalnya tiga awak pesawat yang kecelakaan kemarin. Selain itu, pihak keluarga sendiri sebenarnya sempat berkomunikasi sebelum terbang ya, sebelum Puludarmawan terbang sekitar pukul 13.00, ayah dari Puludarmawan, Mahyanto, sempat menghubungi atau berkomunikasi dengan korban, seputar bertanya kabar dan lain-lainnya. Puludarmawan sendiri meninggalkan luka terdalam ya, bagi keluarga, terutama bagi kakaknya, karena dari pantauan kami saat jenazah Puludarmawan datang, kakaknya terus memegangi foto Puludarmawan, hingga proses sampai doa, kemudian juga sampai di proses pemakaman jenazah. Dan Puludarmawan sendiri juga dikenal sebagai orang yang baik, pendiam namun tetap ramah dengan tetangga-tetangga, dengan saudara yang lainnya. Dan keluarga berharap nantinya tidak akan ada kejadian-kejadian serupa terulang kembali. Dan kita semua, turut Bukacita, mudah-mudahan keluarga bisa diberi ketabahan. Begitu, Rima yang bisa. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Prezi Gustaf. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, Rekan kami juga sudah melakukan wawancara dengan Paman Almarhum, Kapten Puludarmawan, Sukro Partono. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak Almarhum, Pak Puluh punya rencana untuk menikah, Pak? Maaf, masalah itu mungkin karena keluarga mungkin sudah ada rencana ya. Saya sendiri ya mungkin hanya dengar-dengar inkorasi. Karena mungkin dia masih mengejar karir dan mungkin mencari nafkah persiapan untuk keburuan keluarga. Itu yang depan yang saya tahu. Tapi sudah ada? Mohon maaf, saya tidak tahu ya. Tapi sudah ada calonnya, Pak? Ya, dulu sih pernah dari informasi dari saudara Anda dan orang Bandung. Dari OKM-nya, Wilreh. Ya, mungkin malah yang tak ada ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.